Hai guys assalamualaikum salam jumpa lagi di channel kami ini ada sebuah sumber nah ternyata sumber itu untuk pengairan sawah selain itu juga untuk konsumsi minum karena sumbernya airnya cernih lo guys yaitu dibawah pohon ipik nah kali ini aku mau jalan-jalan di sumber mata air nah ikuti tip keseruan kami ya temen-temen ya ini berada di lokasi yaitu Karangrejo desa Dusan Karangrejo desa Brojo Kecamatan Donomyo Kabupaten Kemalang nah temen-temen suasana yang begitu eh musimnya musim kemarau ternyata ini juga masih ada yang mau tanam-tanam ini ya tanam biasanya tanam melon disini ya kemudian juga ada area persawan kemudian ada sumber sedikit ini untuk tanaman kacang yang disini nah ini temen-temen di sini tuh ada yang namanya pohon ipik nah pohon ipik ternyata di bawahnya itu ada namanya sumber mata air nah ini pohonnya besar guys nah seperti ini ya Rindang banget guys nah suasananya adem juga loh guys di sini ya nah seperti ini nah ini temen-temen eh suasana yang asri dan indah suasana pemandangan yang begitu asri ya nanti tak perlihatkan sumbernya sebentar lagi nah angin spoi spoi guys nah seperti ini ya ini temen-temen nah ini eh pohon ipiknya seperti ini ya Rindang banget dari ini ya dari eh akar-akarnya ternyata Alhamdulillah ini untuk menghidupi masyarakat sekitar terutama saya ya guys karena ini ini sanyoku gas nah ini pasang-pasang dipasang pak suami untuk konsumsi air minum karena ini sumber asli gas sumber mata air yang berada yaitu di di bawah pohon ipik nah seperti ini temen-temen nah seperti ini wah seperti itu ya itu loh temen-temen ya wah airnya jernih banget kan guys dan ini juga ada ikannya kecil-kecil lo gas ikan cetul gas ikan gatul Nah itu juga anak-anak pada ini sebetulnya hanya hiburan ya karena anak-anak ini juga ini pada mancing-mancing ini jadi dibawah sumber mata air ternyata yang namanya sumber ini ya dibawah pohon ipik ini juga untuk pengairan nah ini tanaman dibawahnya padi dan sebelahnya karena musim kemarau ya di sana juga ada jagung NK 6172 juga punya temenku nah seperti ini dan Alhamdulillah logas suasana kemarau ternyata airnya juga masih jernih dan ini asli sumber nih nih anak-anak pada mancingnya ya namanya namanya siapa yang satu itu siapa itu adek iya ini adek siapa ini dapat mancingnya udah dapet belum mana ikannya wala ini ini kanopoi cengor kembak wadr cengor kembak wadr ini mancingnya tadi yang ini di mana ini tadi sawah dikali kali ini anak-anak pada liburan guys libur sekolah jadi ngadem-ngadem di pinggir sumber ini tapi hati-hati ya temen-temen ya ini karena anak juga tak suruh hati-hati karena cuma hiburan dan sekedar hanya untuk refreshing saat liburan mancing katanya kayak orang besar ya Nah ini ini temen-temen gatulnya cek tulip banyak tapi di dalam ya kecil-kecil ya Nah disitu kalau yang dipancing tadi ternyata apa itu tadi lah cengor cengor sama wadr cengor itu apa ikan cana ini teman-teman ikan cana itu jauh ini are-are bikini klik ngomong apa makanya cengor ini disini suasana asri dan indah suasana ngadem-ngadem di dekat sumber ya guys asri loh guys seperti ini guys weh mantep banget ini eh nanti setelah ini pulang lu ya pulang terus istirahat ya jangan main terus kalau liburan ya Oke jadi ada ngajinya juga jalan-jalan terus mancing ya kan Pak eh dapat juga seneng ya kelas berapa kamu dua kelas dua kamu kelas berapa empat yang ini ya tiga tiga semangat ya Iya semangat belajar loh jangan lupa lo ya ini cuma hiburan kalau gini-gini ini ya tapi selalu hati-hati tidak boleh ke tengah ya harus di pinggir ya Oke semangat guys semangat ya teman-teman inilah yang suasana yaitu di sumber mata air di bawah pohon ipik ternyata itu rindang banget kemudian sumbernya itu guys Hai nah disini ya aku disini ya lihat kayak gini loh guys jadi airnya tuh sangat-sangat jernih ini mulai aku dari kecil itu sudah ada sumber ini karena musimnya kemarau jadi nggak ember-ember airnya biasanya itu biasanya itu keluar gitu nanti dipancing terus digoreng ikannya untuk makan apa nasi diul ya enak toh mantap guys nah ini aku ditemani bocil bocil ini seneng mancing ya guys ya jadi temen-temen suasana di sekitar sumber itu memang suasananya ya udaranya tuh sejuk asri adem kemudian nyaman dan kita melihat area persawan seperti ini nah itu lokasi-lokasi yang nggak ada tanamannya itu biasanya aku cari rumput disana guys ya wis lah kalau ada di daerah pedesaan ya suasananya seperti ini logas jadi ini intinya mata air di bawah pohon ipik gitu loh guys seperti ini ya itu ya teman-teman ya pas di bawah pohon ipik ya sampingnya ya akar-akarnya juga mengarah ke eh sumber mata air jadi Alhamdulillah dengan suasana yang seperti ini airnya juga jernih bisa menghidupi masyarakat sekitar kemudian untuk area pengairan persawan untuk tanaman-tanaman yang seperti ini gitu loh guys Nah seneng ya guys lihat suasana seperti ini ya Hai dapat dua nanti digoreng ya Wah nah ini hasil anak-anak tadi mancing ya lucu ini di pinggir sungai kecil itu ndak airnya cuma sedikit jadi enggak papa lah selalu hati-hati anak-anak ya itulah yang namanya pohon ipik ipik atau jenis-jenis macam pohon beringin ya yang ini jenis ipik ya seperti ini sumber mata airnya dan disampingnya juga ada sumber air juga disitu ya temen-temen ya nah suasana sangat menyenangkan logas karena lokasi di sekitar seperti ini pasti udaranya turin sejuk ya guys ngadem guys ngadem menik sorewit ipik seperti ini ya jadi seperti ini nah akarnya itu seperti ini seperti ini pohon ipik itu besar banget ya temen-temen ya jadi sumber mata air tuh sangat diperlukan bagi kita semua jadi kita itu butuh butuh air butuh tanaman ya kan Nah itu selalu bergandengan karena air untuk menghidupi kita semua gitu loh guys jadi kalau di sekitar kita ada sumber kemudian sumber itu bisa digunakan untuk tadi ya pengairan sawah kemudian untuk air konsumsi air minum karena airnya juga jernih karena ini kan asli-asli guys sekitarnya enggak ada perumahan yang maksud saya sekitarnya itu memang asli alami sumber itu airnya jernih anjil slogas wanyil banget gitu loh ya mantep banget ini seperti ini nah itu anak-anak pada mancing itu ya nah eh sangat-sangat menyenangkan ya guys lokasi yang seperti ini ternyata di sekitar sini ada mata air di bawah pohon ipik gitu ya guys ya makasih ya teman-teman sudah menonton video kami semoga sangat menginspirasi dan menghibur terima kasih assalamualaikum bye 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 bye